Halo lor, jumpa lagi dengan saya Adi Masaye Disini kita akan nyoba ini lor PowerDHD ini Kita unboxing sama kita akan coba Terus sama subwoofer Ini lor ya Ini dari embasi Yang tipe ES-1276J Oke langsung Bukaan ini lor Seperti biasa lor Dibawai Kertas-kertas ini Ini ada Karetnya, pinggirnya Ini double face coil Sudah memakai Pijatan Boleh kongarain pakai pijatan Terus ini Magnetnya segini teman-teman Ini besi ya teman-teman Tak ukurnya Magnetnya teman-teman Tapi ini ada karetnya teman-teman Karetnya Jadi tak ukur sama karetnya Diameternya sekitar 14,5 cm Tebalnya Sama karetnya Sekitar 3 cm Teman-teman Terus ganti Punyanya DHD 10,4,2 teman-teman Serisnya Ini ada kertas-kertas Kita pilih Kita pilih Tipe-tipe kelas apa Disini teman-teman Kelas AP ini teman-teman Terus ada speknya Spesifikasinya Nah ini bisa di Screenshot Sendiri Ini ada petunjuk Instalasinya Bagi teman-teman Yang Yang baru Masang Bisa ini Di Screenshot Ini garansi Seperti ini Ini tampilannya Bentuknya Bentuknya Seperti ini Ini untuk speaker-speakernya Teman-teman Speaker Ini setromnya Terus ini Untuk Crossovernya Ada disini Jadi ini Empat channel Teman-teman Bisa untuk Pintu Pintu-pintu Mobil Empat speaker itu Terus Bisa juga Digunakan Untuk Subwoofernya Teman-teman Jadi disini Ada pilihan Ini Di Rearnya Di bagian channel Rearnya Ada pilihan Frekuensi Untuk Lopas Filternya Oke teman-teman Tak pasang-pasangnya Dulu Ini Lorya Udah terpasang Subnya Terus Powernya Miteknya Pake ini Teman-teman Terus ini Cuma Di Tumpang Netok Teman-teman Ya Nah Ini Jadi 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 Kalau gak Dipegangi Nanti Keder-keder Gaber-gaber Nanti Sambil Saya Pegangi Nanti Ceknya Teman-teman Lagunya Itu Sengaja Saya Putus-putus Maksudnya Sebentar-sebentar Karena Takut Nanti Kena Klaim Mata Cipta selamat menikmati 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 video berikutnya